Makna salib itu sangat dalam, hingga sulit untuk diungkapkan sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia adalah untuk menjadi korban penebusan yang telah jauh direncanakan. Karena Yesus mati adalah untuk menebus umat manusia yang berdosa. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah fondasi di mana semua ajaran Alkitabiah berlabuh. Berkaitan dengan makna salib, ada beberapa aspek penting yang harus kita ingat tentang salib. Yang pertama, salib adalah pernyataan tertinggi dari keadilan Allah terhadap dosa. Tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 21-26. Kedua, salib adalah pernyataan tertinggi kasih Allah bagi orang berdosa. Tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 8. Yang ketiga, salib adalah sumber kekuatan yang besar untuk memutuskan rantai dosa. Tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 22-23 dan 1 Korintus 1 ayat 17-24. Yang keempat, salib adalah satu-satunya harapan untuk memperoleh hidup kekal kita. Tertulis dalam Filipi 3 ayat 9-11, Yohanes 3 ayat 14-16, dan 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Yang kelima, salib adalah satu-satunya penangkal terhadap pemberontakan masa depan di alam semesta. Tertulis dalam Wahyu 7 ayat 13-17, dan Wahyu 22 ayat 3. Bagi sebagian orang, mungkin tak satupun dari makna kebenaran penting tentang salib ini dapat ditemukan oleh kebijaksanaan atau pola pikiran secara duniawi. Bila kita tidak mau menerima hal-hal yang rohani, maka makna-makna salib tersebut sepertinya tidak masuk logika dalam akal pikiran manusia. Itulah sebabnya, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan terhadap mereka yang selalu menggunakan hikmat duniawi. Seperti yang terjadi sekarang ini, dan juga yang pernah terjadi di masa lalu, sebagaimana yang dituliskan dalam ayat Alkitab. 1 Korintu 1 ayat 18 Kata asli bahasa Yunani yang dalam bunyi ayat tersebut diterjemahkan kebodohan, yang diambil dari kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bodoh, adalah memiliki maksud atau makna bahwa pemberitaan tentang salib adalah bodoh menurut kebijaksanaan dunia. Sebab hikmat duniawi tidak dapat mengenal Yesus atau keselamatan yang Kristus tawarkan kepada umat manusia melalui kematian Yesus di kayu salib untuk menggantikan kematian kekal kita. Kematian Kristus adalah jaminan kehidupan, dan kematian Yesus juga yang memberi kita hidup yang kekal. Tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan sepenuhnya tentang arti penting kematian Kristus di kayu salib. Bahkan meskipun kita dapat mengumpulkan seluruh mosaik alasan kematiannya, kita hanya akan dapat menangkap sebagian kecil gambaran dari makna salib yang sangat besar. Sebab apa yang terjadi di kayu salib adalah tindakan keselamatan ilahi yang tiada taranya. Salib adalah mengungkapkan kasih Allah yang tidak dapat dipahami bagi orang berdosa yang menolak Kristus. Yaitu tentang keadilannya, kebenarannya, kemegahan karakternya yang kudus, dan yang lainnya. Pernyataan kasih Allah kepada manusia itu berpusat pada peristiwa Kristus disalibkan. Bahasa manusia tidak mampu menggambarkan manfaat makna salib yang luar biasa dan sangat besar. Makna penuhnya adalah bahwa lidah tidak bisa ucapkan, pena tidak bisa gambarkan. Pikiran manusia tidak dapat memahami sepenuhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.